Assalamualaikum Wr Wb 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 yang terhadap pada bakteri CBC yaitu Myrosinamide itu adalah untuk inibisi asam lemak, asam tasem dan yang Etham Brutal itu khususnya adalah untuk bakterostatik dan menghambat kekerjaan generasi RNA pada bakteri CBC Jadi kalau yang Repamicin sudah ada di bubukan intinya dia itu menghambat RNA polimerase kalau yang Etham Brutal itu ialah bakteriostatik jadi ada perbedaan antara bakteriosidal sama bakteriostatik kalau bakteriosidal itu dia membunuh, langsung membunuh kalau bakteriostatik dia hanya menghambat dari pertumbuhan si bakterinya terus langsung ke pertanyaan kedua kenapa pada pasien TB tersebut diberikan kombinasi beberapa antibiotik sekaligus soalnya untuk mencegah resistansi dari antibiotik nah jadi si bakteri TB ini kan salah satu bakteri yang sisa dibunuhnya itu kayak di dalam DNA gitu nah jadi si TB ini karena susah mati jadi harus dibunuh dengan secara suur positif jadinya ya harus dikati banyak obat-obatan gitu ya pertanyaan terakhir ya pertanyaan terakhir apasajakah yang harus dimonitoring oleh dokter terkait resiko efek samping obat tersebut dari yang pertama Rifampicine ya kan efeknya pada urin nanti bakal kemerahan jadi kayak di edukasi ke pasien biar gak panik terus kalau yang lain isoniazid itu dia bakal ikterus pandangan kabur terus ada kesemukan juga yaitu ya virazinamid ini nanti akan menjadi anemia anoreksia hebat gangguan musih hebat sama yang paling tentu pada atletis sedangkan pada etal butol itu akan terjadi penurunan ketajemen pemlihatan semerahan pada kulit dan demam nah jadinya nanti pada pengobatan ini nanti akan dilakukan secara dua bulan secara terus menerus nah tapi itu dievaluasi sama pengobatan kesehatannya kalau bergera diabetesnya masih ada nanti dilanjutkan selama empat bulan kan pokoknya ditambah begitu sekian yang sudah kami sampaikan maka ada kesalahan karena kelebihan itu milik Allah dan kelebihan itu milik sehatan jadi ini akan terlambah apa dan terima kasih selamat menikmati Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih 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 yaitu ciri-cirinya manifestasinya itu dia bisa menimbulkan urinnya itu dia kemerahan tapi ini bukan suatu keadaan yang salah karena emang efek samping dari obat ring pump ring pump itu dia bakal membuat dari urinnya merah kemudian yang kedua ada isoniazid jadi isoniazid itu dia bakal menghambat sistem dari asal amikolat dari bakteri jadi di dating cell dari bakteri itu mengandung dari asal amikolatnya nah adanya isoniazid ini dia itu menghambat dari dating cell yang asal amikolatnya kayak gitu terus yang ketiga ada piratinamid jadi kalau yang di kolom saya bahas piratinamid itu dia kayak membuat kondisi yang lebih asal dari tubuh K jadi si bakterinya itu bakal mati gitu terus yang keempat ada etang butol jadi kalau etang butol tadi kayak gara-gara jelasin udah lebih jelas banget ada bakteri setati sama bakteri sidal kayak gitu udah persis sama kayak punya nabila nah jadi pada umumnya yang kami pahami itu kerja antibiotik itu yaitu yang pertama bisa memakan bakteri nah setelah itu pasti ada respon imun yang berdendam nah yang kedua si bakteri ini juga bisa menyebabkan kematian pada anak nah ini pertanyaan kedua ini kenapa pada pasien TB tersebut diberikan kombinasi beberapa aktivitas ini udah dijelasin juga sama nabila kalau tadi kenapa dia itu harus dikombinasiin karena kan si bakteri subortholosis itu dia sangat kuat dan kayak dibunuhnya itu harus terus masang kayak gitu yang membunuh dan dia itu biar nggak resisten terhadap salah satu antibiotiknya nah ini pertanyaan terakhir nih apasajakah yang harus dimonitor oleh dokter sekai spesifikasi jadi kalau tadi kata mbak mbak Ius itu bilang kalau ketika kita jadi ketika jadi dokter itu ketika kita memberikan dari 4 kombinasi antibiotik itu kita harus tanya setelah kayak terapi berapa hari itu kita harus tanya apa dari dari alat urinnya urinnya itu nanti dia jadi merah atau nggak kalau merah itu tapi itu nggak bahaya emang karena dari efek obat ini efek samping dari obat itu nanti membuat si urinnya merah karena memang dari bentuk si rimfampis ini dia itu kayak merah itu tablet tablet merah kayak gitu jadi nanti urinnya bisa merah terus bisa juga ada neuroplastic perifer kayak yang Nabilah bilang itu yang dari isoniazid jadi isoniazid itu membuat kayak gemetaran kayak gitu kesemutan di perifer karena memang dia berpengaruhnya sama neuralnya sama kayak efek-efek yang lain demam terus ikterik gitu-gitu Alhamdulillah juga amin sekian kesempatan dari kami kalau tutup semuanya pemerintah Waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih